Yo, what's up guys Assalamualaikum Salam sejahtera semuanya Oke, kali ini ada Tamu spesial, bukan aku yang tamu ya Tapi aku yang menamu Gitu, aku yang Bermain di rumah Cak Lonjong Inilah, my big bro Kalau my Saya big bro, berarti anda Little bro Oke Oke, kalian apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan dimurahkan Risky Amin Apa kabar? Baik dong, baik Baik Semoga selalu baik, biar selalu bisa menghibur Teman-teman ya Kali ini kita akan berbincang-bincang Di markas beliau ini Jadi, ini adalah studio nya Sebelum saya menjelaskan Jangan lupa di share dulu Oh iya, lupa Channel nya beliau, jangan lupa di subscribe Bang Rai ya Anda terus youtuber apa ini anda? Vlogger Mukbang Jalan-jalan, Revlog Prankster Atau apa yang tidak jelas soalnya saya Rai Oke, boleh dikatakan Bercampuran lah Sebab apa yang aku minat Akan aku lakukan Oh gitu Jadi, mudah-mudahan Di balik semua itu Teman-teman pada suka Sebab itu kadang View nya ada yang naik Kadang ada yang turun Banyak naiknya atau banyak turunnya? Banyak turunnya Kalau channel bro sendiri Gimana? Sama sih Ya yang namanya sebuah channel ini kan Ada yang naik, ada yang turun gitu kan Oke, sekarang ini kita akan menjurus ke pembahasan Siapa sih Cak Lonjong? Sebenarnya Ya Oke Sekarang kita akan tanya Interview beliau Ini kebetulan banget di markasnya beliau Jadi kita bisa ngobrol Kenapa sih harus nama Cak Lonjong? Ya Banyak yang bilang Ini kalau saya lepas seperti ini ya Kalau saya lepas seperti ini itu Ketika saya sebelum menjadi seorang youtuber itu Banyak teman-teman saya Berkata kalau saya ini mirip dengan Cak Lontong Oh, Cak Lontong komedian itu kan? Ya, komedian dari Indonesia Tau kan? Nanti diselipin fotonya Cak Lontong nanti Nah, mirip Cak Lontong Nah, karena dari itu Saya ingin menggunakan nickname itu tadi Cak Lontong itu Tapi kok Diplesetkan? Diplesetkan Sayaplesetkan menjadi Cak Lonjong Oh, gimana lonjong itu kan Oval Bujur Sangkar kan Lonjong itu Gak panjang ya? Panjang Gak Gak mesti Terkadang Terkadang pendek Lihat-lihat kita lihat apa dulu Kalau dingin panjang Kalau dingin Mengkeret Kalau Kalau pagi Kesa pagi lah Kalau pagi memanjang lah Memanjang Berarti normally ya Normally Ini ngomongin apa sih? Skip guys, skip Oke Sekarang kita tanya lagi Siapa sih nama sebenarnya Cak Lonjong ini? Oke Banyak yang tanya kemarin Ketika saya di Kuala Lumpur Bener Namanya siapa sih Wak? Apakah real namanya Cak Lonjong? Saya sebutkan kan Nama saya adalah Fawzi Al Azhar Wow Fawzi Al Azhar Nama dia memang Islamik ya? Cantik lah Banyak yang pernah cakap kayak gitu Cantik lah Memang nama itu sebenarnya Memang cantik sih Cantik Memang nama itu Anugrah sih sebenarnya Tetapi sayangnya Sikap dan orangnya tidak cantik Orangnya yang salah Patutnya namanya bukan di sini Oke Oke Kita udah tahu ya Nama dia sebenarnya Cak Lonjong So Kita akan membahas Seputar Youtube pula ini sekarang So Sejak bila nih Bro main Youtube Sebenarnya Kurang lebih Setahun yang lalu lah Oh Setahun yang lalu Berumur setahun ya Seperti Gibran Berumur setahun Gibran anaknya Iya Berarti seumuran itu Nasib baik Berarti ini rezekinya Gibran ya Rezekinya Gibran Bener 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 Tiap ada anak ini ada rezeki sendiri ya Iya Jadi Agak melo ya Storynya ini sedikit cerita dari saya Ketika itu Cak Lonjong belum kerja Tidak tidak bekerja Bingung Bingung tidak bekerja Lepas kuliah pasti bingung ya Bingung ya kan Cari kerja kan tahu sendiri Sangat susah di sini Sangat susah Akhirnya berhubung Cak Lonjong ini kan suka Apa ya Suka melawak Saya suka hal-hal yang berbawa komedi Lawak Bola sepa Itu kan Terus 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 Akhirnya Setahun Saya mencoba untuk Mendalami tentang Youtube Oke Ternyata Youtube itu Banyak sekali Rulus-rulus yang harus ditepatui Sebagai seorang kreator Youtube Step-stepnya itu itu juga Step-stepnya banyak sekali Bang Re pasti tahu lah ya Pasti paham gitu Desember tahun 2018 Akhirnya Itu pertama kali saya menerima duit dari Youtube Wow Sebelum Anak saya yang kedua Lonjong Junior itu lahir Oh gitu Jadi Memulainya itu Berarti sebelum Ini ya Belum Gibran ya Sebelum Gibran Sebelum Gibran Bilkis ya Bilkis Dari situ akhirnya Bisa disimpulkan Ternyata Youtube itu juga Bisa menjadi salah satu peluang untuk Mendapatkan duit Disitu Ini dikatakan peluang pekerjaan ya Peluang pekerjaan Tetapi Banyak juga di luar sana Kreator-kreator hidup itu Ada duit baru berkarya Oh gitu Jadi ada apanya Ada maunya Bukan apa adanya Betul Betul Sebab kadang Dia main Adsense Segala cara Segala cara untuk Adsense Iya betul Kalau Cak sendiri kan Kalau saya sendiri tidak munafik Cak sendiri juga butuhku Uang ya Sangat memerlukan uang Untuk siapa? Untuk keluarganya Cak Lonjong Tidak munafik Tidak munafik Tidak munafik Tetapi Kembali lagi Kita berhutub itu Niatnya apa? Niatnya untuk menghibur Untuk memberikan Something yang faedah Iya kan Tapi Dilema juga bang Dilema apa? Kita berusaha memberikan Sesuatu yang sifatnya Bersaedah Yang bermanfaat untuk orang lain Viewnya sepi Kita kalah dengan hal-hal yang trending Trending-trending sampah Kita kalah dengan hal itu So ini adalah curahan hati Seorang Youtuber Iya Kita kalah kan Gitu bro Aku juga merasai sih hal itu Kadang Kita yang membuat sesuatu hal yang positif Iya Tapi kadang memang Tidak ada sambutan Iya Jadi Maunya apa Dia orang ini Kita pun kadang Pening sendiri Pening Otomatis Pening Jadi Jadi Viewer yang lebih bijak Gitu ya Tapi kita juga tidak bisa menyenangkan viewer juga Karena Karena secara tidak langsung Terkadang Saya Ataupun Bang Raya Juga suka dengan hantu tanah sampah Jadi ada yang salah di diri kita Kita suka dengan hal-hal yang seperti itu Ya kan Tayangan tangan yang tidak bermanfaat Kadang Memang betul Sekarang Gelek-gelek Atau jugetan yang segitu aja bisa trending Bisa trending Jadi Yang kita yang begitu bersusah payah Mencari konten yang begitu kreatif Ataupun begitu berfaedah tadi Kita kalah dengan Yang teo-teo Tetetetetetet retetetetetetetetetetetetetetetetetet Kita kandован nih kayak gitu Oke ok ok Faham Sementara Kita sebagai seorang mortenya Pastikan kayak faham benda nih Tapi yang jelas Disini Sekedar hobi Dan kita sekedar share Benda benda Ataupun hal hal yang positif Insyaantee kita akan Tekankan yang Positif Nah yang anda bahas Kring apa harus Ini adalah pertanyaannya ya mungkin agak sensitif ya tapi kenapa harus Malaysia sedangkan anda orang Indonesia ya karena sebelumnya saya saya ini ini buka-bukaan Raya ini saya buka-bukaan ini saya yang buka-bukaan ini first time Cak Lonjong buka-bukaan hal pribadi ataupun ya begitulah kita akan dengarkan semuanya jadi kenapa saya lebih memilih something yang meliputi tentang Malaysia daripada Indonesia karena jika saya melihat Trending Indonesia isinya sama tending sampai rumah Oke sementara trending-trending proper apa semua itu ya iya tiktok orang cerdas berintelijen mempunyai apa isilahnya kelebihan entah itu di bidang elektronik di bidang tentang matematika intinya dia berpastasi lah ini ini tidak ada sambutan dari masyarakat dari netizen tidak ada sambutan justru ya lah prank yang baperin cewek lah auto apalah baper yang kayak-kayak gitu lebih lebih dapat sambutan iya kita nih gimana ya generasi milenial nih gimana apa yang dia mau nih ada pemain bola sumpah maya pemain bola ini berprestasi membawa nama Malaysia atau Indonesia ini ke tingkat internasional orang enggak akan tahu kok siapa sih namanya bagus-bagus siapa sih dari Indonesia benar-benar Luqman Hakim mungkin hanya beberapa segelintir orang saja yang faham atau kenal dengan Luqman Hakim ya dari perdaraan Malaysia itu oke orang enggak akan tahu tahu saja kau tahu tahu semua orang tahu tahu cinta menanggau tahu tahu semuanya kan aneh gitu loh jadi sebab itu anda memilih genre Malaysia ya ya bisa terus bahas apa aja sih di channel anda acara ini membahas tentang sebenarnya sih lebih khususnya ke reaction ya reaction bola sepak sebenarnya sport ya sport cuma terkadang ya tahu sendiri lah yang namanya bola sepak itu kan event-event yang sangat jarang kan musim setahun ya musim mungkin setahun bisa hanya tiga atau dua kali lah ya atau AFF ada mungkin Liga friendly match atau mungkin kemaik kayak kemarin penyisian Piala Dunia itu kan grup G itu ya hanya musim-musiman saja tapi boleh dikatakan untuk view yang semusim itu bisa booming ya ya bisa meledak ya bisa meledak tapi hanya itu aja selebihnya yang mungkin istilahnya kalau ada permintaan dari teman-teman Cak tolong reaction selalu pasti ada banyak yang DM ya ya kalau mau DM silahkan ya nanti kolomnya di link di deskripsi ya jadi mau minta Cak tolong membahas tentang Bang Rai ini sebenarnya orang mana sih atau mungkin istrinya berapa sih lah mungkin bisa DM di situ oke itu di channelnya beliau ada ya so Bang Rai disitu juga buka-bukaan dan Cak lonceng di sini juga akan buka-bukaan terus apakah nggak menjadi salah satu penghiasan bangsa wah ini berat ini sangat berat ini sebetulnya banyak sih pertanyaannya seperti itu belum kali belum anda jawab kan ya benar-benar ini sebenarnya segmen mau saya bahas ini di video saya sendiri sebenarnya saya bahas di next video yang lain saya akan jawab dulu di sini ya sebenarnya tidak hanya saya yang eh dapat kecaman seperti itu Bang Oh banyak juga banyak teman-teman youtuber nusantara selain saya yang mungkin dapat ejekan bangsa lah ya kan pasti itu sudah pasti itu nasib baik aku belum kalau mau sekalian ya enggak apa-apa enggak tapi jelas gini saya hanya bisa tersenyum ya mendapati hal seperti itu tanggapi dengan yang saya heran orang-orang selain saya saya dari Indonesia saya orang Indonesia mereksen Malaysia dianggap sebagai penghiasan bangsa yang saya heran kan dikirakan melebih-lebihkan ya oke ada satu atau beberapa case yang saya heran itu ada youtuber mungkin dari berbagai negara ini mereksen Malaysia atau Indonesia banyak sekali kan kalau kita lihat di YouTube benar pertanyaannya adalah apakah mereka sangat bangsa jika mereka mereksen negara selain negara yang mereka tinggali benar-benarnya itu berdari Korea Thailand ini memanya ya di luar dari Thailand orang Thailand ini Bang Rai ini ya dia mereksen negara Indonesia kira-kira netizen yang detailan itu Apakah menghujat Bang Rai sebagai penghiasan bangsa Apakah dia akan diusir Apakah diusir negaranya satu ya satu yang kedua kita punya teman namanya Kailan Salam benar enggak oke kailan salam itu ya setahu saya dia seorang youtuber sekaligus seorang tentara askar Malaysia ya kan yang namanya askar Malaysia pasti jiwa nasionalnya tinggi kan pasti itu yang menjadi pertanyaan adalah Apakah kailan salam itu adalah seorang bangsa jika dia mereksen sepak bola atau fans supporter yang ada di Indonesia bener sepengetahuan orang calon dong yang namanya kainat bangsa itu orang yang suka mengambil rakyat para kurus wow bener ya kan bener banget itu yang lebih di prioritas itu sebenarnya iya jujur malah calon-calon seperti kita yang mendampaikan antara hubungan ini malah diketam terus gimana coba kan aneh gitu loh iya bener apakah salah padahal banyak positifnya sih kalau aku lihat video anda ya tapi kenapa harus begitu jadi harapan kita nih sebagai content creator hadapan untuk viewer nih ataupun netizen berpikirlah lebih bijak lah bener-bener jadi aja jangan asal meng**** aja terutama yang yang biasanya nge-hate-nge-hate youtuber nusantara ya yang cari view lah ah ah demi view kau melakukan hal-hal seperti ini enggak sebenarnya kita hanya so begini kalau kita mengharapkan view patutnya Indonesia lebih luas dan viewer pasti akan lebih banyak jadi jangan salah anggap gitu ya betul-betul sebab kalau kita lihat populasi orang yang Malaysia dengan Indonesia ini Indonesia lebih luas lebih luas lagi matanya harus berpikir seperti itu betul-betul sama lain aku ada post via nih ya dikomunitas kelihatan romantis kita ya fotonya hahaha ini ada saya disini ada pertanyaan daripada temen-temen soal yang apa itu jawab ya kuesha klate bawa cak jalan-jalan entry makanan klate Oke insya Allah semoga semoga bisa ke sana nah nanti kalau dia disana kalau aku disana pas waktunya kita berdua ya pasti kita akan pergi ya muka sama lah hahaha oke kebanyakan orang bilang seperti itu ya macam adik-beradik mak saya juga bilang gitu ibu saya itulah lebihnya aku baru sampai aja kok mirip jangan-jangan anak saya yang tertukar hahaha oke semoga aja kita macam adik-beradik ini bukan hanya sekedar di sini ya ya jadi untuk kedepannya semoga aja kita lebih terat lagi ya betul-betul oke lagi dari komer komer baik keren banget thank you oke terima kasih pasti 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 wah terbaik bro makin maju saudaraku oke thank you saudaraku terima kasih so nggak ada tanyaannya nggak ada pertanyaan ada nggak md sumadi sejahtera juga untukmu kalian berdua salam lonceng semakin lonceng semakin lonceng dan buatlah video yang menggunakan bahasa jawa mengikut daerah kamu bisa juga ya Soci Mbasa Jawa sebab kita Besarnya selalu bah helps koror jawa jadi aku ngomong't we drop-jawa atau juga nggak ngerti gak ndak ngerti nggak kira-kira faham ga sama bahasanya tapi juga nope nggak selama ini pasti buat koror jawa diambil kalau hanya啦 dah depan kamera kita pakai bahasa Indonesia ini kadang ngomong Jawa ini ngomong ini loh Transliting wangnya ya susah ngasih transit beri translate-nya dibawah ini susah ngetiknya ini lama sekali ngetiknya itu suai ya lama ngomong Jawa yuk selesai juga bukan hari ini ya Cak? ya betul oh lihat dia 10 kakaknya 10 kakaknya 10 kakaknya 10 kakaknya aku ada yang waktu yang ada oke, terus lanjut Hanu ganteng duet maut oke, duet maut Ahmad Mustaakim ajak dia datang Kuala Lumpur oh iya kemarin baru dia datang nggak aku baru datang kita aa.. besliwaran apa sih? sila itu berselewaran sih ? Papasan pampasan kamu tidak ketemu ya tidak pampasan berarti apa ya? ya jelas dia datang aku disini aku disana dia disini jadi kita tidak tapi yang jelas Bang Ray punya satu hutang sama saya ketika di Kuala Lumpur nanti Bang Ray yang siap menampung saya alright tinggal nanti ya Muhammad Smile mantap bro berdua kalau ngomong Jawa lagi bagus ngobrol ngomong Jawa wak teringin ada kerungu oh iya iya ngomong Jawa titik wak tidak usah apa-apa tidak usah apa-apa tidak usah apa-apa yang penting jelas dan lucas semoga kalian bisa kalian sehat dan lebih baik anak Bang Ray ini orang Malaysia tapi sudah bersambung dengan orang Indonesia jadi Mitch Armalindo oooh ya ya masuk 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 thank you Budi buat live lah bro berdua kita buat video lah ya oke dari Afendi Oh Afendi ini temen aku bro oh ya di youtuber juga nanti youtuber juga oh rambut baru ya wanya agak karat dikit kartu apa karat itu karaten oh ya karena di kita malah saya nih ketika apa Bang Reh kalau nggak pakai topi gini menginginkan saya dengan dua sosok Indonesia yang pertama youtuber terkenal ya Maeli tahu mau lido kalau dari samping dari samping tersebut senyum-senyum kupatahkan coba bantah set ya kalau bersama Cak video apa ya kalau bersama Cikgu Aisyah drama boleh kok Oh kalau Cikgu Aisyah kita pick up line kalau dengan Cak lonjong nih kita kalau pick up line ya Cikgu Aisyah juga ya kalau pick up line sebetulnya kita boleh macam ini lah Q&A dengan teman sebab kita lama nggak ketemu ya ya gitu ya so di sini ada pegawai jalanan oh pegawai jalanan ini adalah senior kita boleh dikatakan kita ya boleh dikatakan Shifu juga ya Shifu 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 siap ya terima kasih ya di belitang kok mirip kakak beradik ya ya banyak orang loh yang bilang red udah berapa ribu ya berapa ratus berapa banyak juga banyaklah rakyatnya aja bilang gitu Iya Riza Ismail WhatsApp guys thank you dia nggak banyak pertanyaan di sini ya ya oke oke sudah apa lagi nih mungkin sekian dulu lah Cak kita udah ngobrol panjang dan kita udah tahu nama Cak lonjong itu apa dan kita udah tahu profesi dia apa jadi pesenlah untuk teman-teman yang pengen jadi youtuber tuh gimana ya kena konsisten dan harus segalanya dimulai dari proses nul dan proses itu memang panjang panjang sekali ada yang tidak panjang yaitu masih rezekinya diatur oleh Allah gitu aja banyak teman-teman kita yang sudah meletak-meletak meletak meletak gitu kan baru sama-sama nol nih tapi juga ada teman yang melejit itu melejit gitu kan bahkan sampai lupa diri lupa daratan ada belum sampai terima silverplay juga ada gitu loh itu rezeki dia ya yang jelas kalian harus kreatif konsisten dan jangan lupa diri nah itu yang yang terpenting dan ini yang terpenting jangan lupa sama di atas reket tetap berdoa dan berusaha ya ikhtiar ikhtiar so thank you Cak ini dapat kaos dari calon jauh siapa sama-sama sama-sama so mungkin see you the next video oke sip sukses selalu ya sukses sama-sama Cikgu Aisyah kok Cikgu Aisyah sih jangan Cikgu Aisyah oke mungkin sekian dulu untuk video kali ini Q&A kita udah bongkar semua Cak Lonjong sifat jadi see you the next video guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe jangan lupa subscribe Cak Lonjong dan Bang Rai follow IG nya see you the next video guys bye bye selamat menikmati